hai 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 di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria sukses bernama Jake Harris yang hendak pergi menemui seorang bos mafia di kota tersebut dalam perjalanan ia juga menceritakan bahwa Jack lah pencetus colai online yang mempermudah editor ku memuaskan dirinya sampai saat ini hendik apa sih hingga perubahan besar-besaran pun terjadi dan pada saat itu penghasilan dari bisnis sedikit haram itu bisa menghasilkan 50 juta dolar lebih di dalam satu tahun karena the days of trips to CD bookstores and the dead on the mail whatever you want to see is there in your home or a greatly privately and in whatever for how many times I keep rolling this over in my head I keep at things go the sport bagaimanakah kisah dari perjalanan sang pencipta situs entap-entapan itu kita simak ceritanya bareng-bareng bermula pada tahun 1997 Jack yang tinggal bersama istrinya bernama Diana ia dimintai pertolongan untuk membantu mengurus bisnis saudaranya yang sedang diambang kehancuran Jack yang sedang sulit dalam ekonomi dan merasa mampu menangani hal itu dengan terpaksa meninggalkan istrinya pergi ke Los Angeles untuk mengurus bisnis saudaranya tersebut dan benar saja dengan bantuan dari saudaranya yang bernama James in the house gak maksudnya sebuah klub bernama Casablanca itu berkembang begitu pesat dan kini Jack sangat terkenal dengan keberhasilannya tersebut ya for me what started out is helping of it always turn the place around James nah hit the stream on the block and every night we were packed to the rafters it affects all their other problems there's always just hingga datanglah seorang pengacara bernama Jerry hangerti yang meminta bantuan kepada Jack untuk mengurus bisnis kliennya yang pun kini sedang terpuruk dan klien yang dimaksud pengacara itu adalah wine bearing dan bak dolby sebenarnya dua orang itu sudah mempunyai pekerjaan yang mapan dari bak si pemilik IQ 200 saingan Albert Einstein yang bekerja di NASA dan wine si dokter hewan yang cukup terkenal di kotanya bisa dibilang hidup mereka sudah mapan saat itu namun semua hancur dan ambiar karena kecorobohan mereka sendiri wine dan bak pernah mencoba bekerja sebagai pria kantoran namun dengan upah yang minim membuat mereka hancur memutar otak membuat terobosan agar mereka lebih mudah menghasilkan cuan hingga saat sedang cekcok memikirkan masalah hidup mereka when mempunyai sebuah ide untuk membuat situs purnomo di internet dengan bak si ahlinya programmer akhirnya membuat mereka mereka berhasil memiliki sebuah situs dewasa dengan cara memasang foto-foto 99 dan para pelanggan akan membayar untuk itu 1997 ya di mana orang masih belum ada internet dan sih mereka udah bisa nyiptain si minum onyo anyai siapa sangka bermula dari sebuah keisengan banyak yang tertarik dalam situs yang diciptakan bakwaine dalam film ini dijelaskan bahwa penghasilan pertama mereka didapat pada jam 4 pagi dan terus berkembang begitu besar dari jam-jam malam orang-orang itu suka nonton video foto-foto seperti itu alias colai enjoy Hai Hai rata-rata Hai rata-rata 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 melihat perkembangan situs mereka whenpun berencana untuk membuat robosan yang lebih menarik dan menayangkan sesuatu yang lebih vulgar agar penonton lebih bersemangat oleh karena itu mereka pun pergi ke sebuah klub boss mafia bernama Nikita Mirjani enggak Nikita Sokoloh maksudnya untuk diajaknya bekerja sama awal kedatangan mereka disambut buruk dengan penjaga di sana karena wine yang sering ngoceh kebanyakan udut buruk Marley klub berusaha menjelaskan bahwa mereka berniat untuk menayangkan gadis-gadis yang ada di klubnya untuk situs Purnomo miliknya dengan cara bagi hasil 25% dari keuntungan Nikita yang mendengar hal itu pun langsung menyetujui tawaran tersebut tanpa sadar keputusan wine dan bug itu akan membuatnya dalam masalah yang begitu besar tak butuh waktu lama mereka mulai melakukan aksinya dengan itu situs mereka berdiri begitu kokoh dan berkebang pesat dengan penghasilan 25.000 dollar perharinya namun lagi-lagi karena kecerobohan wine dan bug bisnis mereka bangkrut dalam kurun waktu yang sangat amat singkat bahkan mereka kini terlilit hutang dengan Nikita si boss mafia karena uang yang dijanjikan tidak dibayar dan malah dipakai oleh mereka sendiri dengan kemunculan Jack membuat bug dan wine seperti mendapat harapan baru mereka yakin bahwa Jack mampu menolong mereka dari keterburukan ini dan benar saja Jack mulai mengatakan rencananya bahwa ia berniat untuk membangun ulang situs ini dan hanya mengambil keuntungan dari setiap konten kreator ia juga mengusulkan untuk mengganti nama situs ini agar keberadaan mereka lebih aman nyaman dan tentram hingga ditutupkanlah nama situs mereka dengan nama 247biling.com yang artinya saya nggak ngerti lah apalah Jack juga mengatakan akan mengatasi Nikita si boss mafia dan dengan bisnis situs ini Jack ingin bermain begitu aman hingga ia memutuskan untuk memberhentikan Jerry karena seperti yang kita tahu bahwa pengacara selalu dalam pengawasan negara dan dia tidak ingin mendapat masalah jika terus berhubungan dengan si Jerry dia pun pergi menemui Jerry dan memberikan kompensasi sebesar 200.000 dollar kepadanya banyak banget itu setelah mendengar penjelasan Jack dengan berat hati Jerry si tua tak bisa menolak hal tersebut berita tentang kedatangan Jack menyebar begitu cepat hingga saat sedang santai di rumah keponokan Nikita yang bernama Ivan datang menemui mereka untuk memintai bagian Nikita dengan logatnya yang tengil membuat James naik pitam dan memukul pria tersebut awalnya seperti tak terjadi apa-apa namun tiba-tiba mak deal oh fuck I couldn't let that go but he is friends come 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 boom boom it is machine I'll give him a try where is he I like you I like you hai 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 jadinya dokter mencunjukkan plus tempat always ponce your murder dengan itu Jack dan kawan-kawan pun membuang jasad Ivan ke laut dan memanipulasi seolah-olah Ivan kabur membawa uang Nikita sekali toncok langsung yang tewasannya Oke betul guys dad what do you keep it understand way fuck are you talking about the worst and the story right what if they still want it fuck themselves because we paid them it's not our problem saat Jack bertemu dengan Nikita dengan mental yang kuat ia menceritakan bahwa ia telah memberi uang kepada Ivan dan seolah-olah semua berjalan dengan lancar namun tentu saja bos mafia itu tak percaya begitu saja yang pastinya dia lebih percaya dengan Ivan saudara sendiri daripada ada sama si mbak semas ini Hai lost on the million times and it's not gonna change it's the truth untuk saja rekan-rekan Jack datang dengan semangat 45 nih kita kita yang merasa terpojok akhirnya menyudahi perseteruan mereka dengan catatan Nikita meminta keuntungan dua kali lipat lebih banyak dari sebelumnya dan disetujui oleh Jack hai 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 the most afraid of wasn't dying singkat cerita setelah diurus oleh Jack bisnis itu meroket begitu pesat bahkan kini Jack dan rekan-rekan yang dulunya hanya tinggal di gudang kecil kini telah berhasil mendirikan gedung khusus untuk bisnis mereka tak lupa juga Jack si suami yang sayang keluarga dan begitu setia tak lupa pulang menemui dan memberi kemewahan untuk keluarga kecilnya lima setahun pun berlalu bisnis Jack semakin meroket dan hidup dengan penuh kemewahan di sini gue jadi inget pekata-kata pepatah dah ya dengerin kesetiaan wanita di uji saat laki-laki belum bisa apa-apa sementara itu kesetiaan laki-laki di uji saat mereka telah sukses alias telah mempunyai apa-apa terlihat Jack mulai tertarik kepada salah satu anak didiknya yang bernama Audrey gadis premium yang pandai dalam semua gaya aduh mas-mas Jack katanya setia ternyata tidak dasar anda ya laki-laki hidung pelang Oh no I think people put too much emphasis sama semua those old folks homes to tell you they regret the same thing yeah your feel like this partnership di sisi lain bug dan wine mulai iri melihat kesusahan Jack dalam membangun bisnis mereka when dan bug seperti dianak tirikan disana hanya Jack yang selalu menjadi pusat perhatian dan di tengah pesta itu Jerry yang melihat perkembangan bisnis itu pun pergi menemui Jack what what happened ayah naun kenapa dulu kamu ngeluarin aku keluar tapi di dalam aduh gimana dengan terjadinya hal itu Jerry pergi menemui bug dan white memperkenalkan sutradara kurang kondang bernama Danny dan mengajak mereka bekerjasama tanpa sepengetahuan oleh Jack waduh sementara itu kini Jack sangat sering menghabiskan waktu bersama Audrey dan hal itu membuat Jack mulai melupakan keluarga kecilnya dan hubungannya dengan Diana menjadi begitu renggang sehingga cerita saat sedang menonton pacuan guda Jack tak sengaja bertemu dengan Nikita disana mafia dia itu mengatakan bahwa Jack ini dalam pengawasan FBI atas bisnis yang ditekuninya tentu saja hal itu membuatnya sedikit khawatir namun setibanya dirumah Audrey memberitahu bahwa FBI baru saja datang ke rumah mereka yang ternyata berkat situs Jack dan adegan main-main dari Audrey membuat pemerintah berhasil melacak keberadaan para teroris terjatuh terorisnya juga suka nonton anjay ribuan orang menonton film ini namun tak satupun yang mengakuinya dan sekarang begitu bermanfaat bagi pemerintah untuk menangkap para teroris yang lagi lagi ngoncok kenaruh udah lanjai hahaha di pagi yang cerah Jack mendapat kabar dari mantan istrinya bahwa anaknya ditangkap karena meretas komputer di sekolahnya tak mau anaknya dalam masalah Jack pun segera datang untuk menyelesaikan masalah tersebut walaupun dengan biaya yang besar namun itu hal mudah bagi Jack tanya sampai di sana ini Jack mendapat kabar bahwa ada situs pesaing atas nama bug dan wine yang menyediakan adegan gadis di bawah umur mendengar hal itu Jack terlihat sangat marah dengan mereka dan bergegas pergi menemui Danny dimana Danny menceritakan bug dan wine ialah yang bertanggung jawab dalam hal ini dan tanpa bahasa basi bogem lagi-lagi di tengah pesta yang berlangsung Jack melihat Audrey yang dicintainya sedang main gila dengan pria yang lebih kekar darinya kok di naik di sakit hati ya Bang lontong kau cintai sakit hati ya Bang dengan masalah-masalah yang dihadapinya Jack terlihat sangat frustasi dan mulai menyadari semua kesalahan yang telah ia lakukan hingga seorang Intel bernama Alman menghubungi Jack mengatakan akan memberi sesuatu yang sangat amat penting Jack pun segera pergi ke lokasi yang telah ditentukan dan Intel itu memberitahu bahwa Jack terancam hukuman karena peredarnya adegan nainan yang diperankan gadis di bawah umur Alman memberitahu Jack karena wujud terima kasih atas keberhasilannya menangkap semua para teroris yang sedang nyolai kena rudal maka dari itu Alman mengingatkan Jack akan segera keluar dari bisnis yang ditekonenya bersamaan dengan itu Jack tiba-tiba mendapat kabar bahwa anaknya telah diculik tak menunggu lama Jack pun bergegas pulang dan ternyata yang diculik Nikita bukanlah anak Jack Jack melainkan anak dari pembantunya Hai what the hell is this no Jack's kid that child is Mexican that's Alejandro the main hondro that's Alejandro wait I understand the English speaking this is the housekeeper's song we are Caucasian oke jajah seorang baga herni namun walaupun keluarganya dalam keadaan aman Jack bertekad untuk menembus anak pembantunya tersebut Jack merasa mau bagaimanapun ini adalah imbas dari perbuatannya dan anak pembantunya adalah juga anaknya sendiri yang pembantunya pernah dikeenggak tinggal ini adalah adegan singkat di awal film dimana Jack dengan uang satu tasnya berangkat untuk menemui Nikita dan kawan-kawan sesampanya disana Jack melihat semua rekanya telah menghianatinya namun Jack tak memperdulikan hal itu dan tetap fokus ketujuan utamanya datang ke sini Jerry yang tak puas dengan uang itu pun meminta Jack untuk mendatangi penyerahan kepemilikan saham situs Purnomo seketika Jack teringat perkataan alman dan menandatangani surat tersebut bukan Jack kalau tidak pintar ia mengubah tanggal menjadi satu tahun lebih cepat sebelum konten dibawah umur itu tayang agar ia terbebas dari segala ketentukan Wah pinter memang dia bersamaan dengan itu Nikita yang serakah menembak Jerry dan melepaskan Jack dari sana pengkhianat tetaplah pengkhianat matilah kamu Jerry begitu kata Nikita dengan cepat para ladusing pun menangkap wine dan bug sementara itu Jack kembali ke rumah menjalani hidup bahagianya bersama Diana dengan uang-uang dan aset yang telah ia miliki dan menurut informasi Nikita bos mafia kembali ke Rusia dan Audrey masih menekuni dunia perpurnomoannya Jack dan Diana tak pernah bercerai dan masih menjalani hidup bahagia hingga saat ini lalu film pun selesai Hai ini adalah kisah nyata film keren cok sumpah jadi saya ingatkan kepada kalian harus berterima kasih kepada Jack ya karena Jack yang berhasil membuat bukan Jack sih jangan mencetak liputannya Duane dan siapalah itu ya lebih telah menciptakan situs apa NXX Pronehut dan Neham X Hamter e-preview Allah banyak banget pokoknya hahaha bayangkan jika tidak ada Jack di dunia ini bagaimana sepinya hidup kalian hidup saya juga hahaha terima kasih Jack terima kasih okelah terima kasih buat semuanya apabila ada kata-kata yang salah atau menyampaikan yang kurang pas mohon maaf sebesar besarnya itu saya lakukan hanya berusaha untuk membuat kalian betah di channel ini dan menghibur kalian semua Oke thank you banget jangan lupa like komen dan share sampai jumpa kalian belit aku kalian matahariku kalian kalian itu ya idol aku kalian itu superstar kalian tuh cahaya kulah pokoknya enggak ada kalian aku enggak bisa hidup I love you sampai jumpa di video sebelumnya sebelumnya video berikutnya sub indo by broth3rmax